Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Jadi hari ini aku tuh mau keluar Ada yang mau aku cari, aku mau hunting sesuatu Tapi aku mau liat dulu gitu barangnya Jadi aku mau ke informa di Grand Metropolitan Nah ini udah mau sampe Jadi karena kondisinya hujan Tadi tuh di Kalimalang agak macet ya biasa Kalau di Kalimalang tuh kan banyaknya naik motor Jadi tuh banyak yang naduh gitu Jadi macet banget tadi tuh Terus di depan Grand Metro juga ini macet banget tadi Jadi ya lumayan memakan waktu ya Padahal tuh jaraknya deket banget Tadinya tuh aku pengennya ke informa yang di Kokas Atau di Mall Basura Cuman karena hujan jadi kan Aduh nanti macet makin lama akan nyampe-nya Akhirnya ini sampe juga di Grand Metropolitan Karena menguras waktu banget ya Soalnya kan hujan Terus juga jalanan tuh padat merayap gitu Ini aku pas sampe Grand Med tuh langsung ke informanya aja Biar gak terlalu lama Aku tuh sekalian pengen cuci mata juga sih Soalnya udah lama banget gak ke informa Dan sekalian lihat barang yang aku pengen lihat Karena selama ini aku cuma lihatnya itu di RupaRupa.com ya di aplikasi RupaRupa Aku kayaknya cuma disitu aja Makanya aku pengen lihat secara langsung Aku tuh memang ada niatan untuk upgrade rak dapur ya Kabinet dapur Kabinet aku yang lama itu pintunya patah Karena sering dibuka tutup sama Abi Dan namanya anak kecil ya Kalau dia nutup itu kenceng banget Terus jebret gitu ya Jadi keseringan kayak gitu jadinya ya cepet rusak gitu Jadi yaudah kata suami aku upgrade aja Udah gitu Aku memang butuh space Butuh tempat yang lebih besar sih Makanya aku kemarin tuh cari-cari Dan butuh waktu yang lama juga Nyari-nyari kabinet yang cocok Karena tempat dapurku juga terbatas kan Terus aku ukur-ukur Dan nemu satu yang pas nih Pas di aplikasi RupaRupa itu Tapi ya kan gak enak dong Kalau misalnya kita cuma ngeliat di aplikasi aja Aku pengen lihat barangnya langsung gitu Takutnya pas nyampe rumah Kegedean atau kekecilan atau gimana kan Gak puas gitu ya Jadi atas suami aku mending kita lihat-lihat Lihat aja kita hati Kalau misalnya cocok yaudah Beli aja gitu Sebelum ke tempat yang aku tuju Karena bagian dapur tuh ada di belakang Ini aku mau liat-liat panci-panci dulu Teplon-teplon Karena dari tadi tuh warnanya sangat-sangat menggoda Warnanya tuh warna pastel Terus ini hijaunya lucu banget Jadi teplon-teplon aku tuh udah pada hitam Sebenernya yang hitam tuh pantat pancinya doang Karena dipake sama suami aku kan gitu Dan suami aku tuh kalo pake Apinya gak tau kenapa Lebih suka yang besar-besar Dan itu bikin pantat pancinya itu lebih Cepet menghitam gitu ya mam Tapi yaudahlah Kalau untuk teplonnya sih masih bagus gitu Gak ada goresan sama sekali Cuma pantat pancinya aja Nah ini aku lagi di tempat talenan dulu Aku tadinya pengen beli yang besar ini Harganya tuh sekitar Rp89.000an ya Cuman tiba-tiba aku salvok sama talenan yang dari dulu Aku pengen ini nih Ini tuh aku pengen banget dari dulu Cuman ternyata ini tuh berat banget ya Aku ngangkat tangan satu Ini tuh berat banget Udah gitu dia kecil sih Harganya juga lumayan nih Sekitar Rp200 berapa gitu Hampir Rp300.000an ya Udah gitu kecil lagi ukurannya Akhirnya gak jadi deh Karena aku lebih tertarik sama talenan yang besar Kayak gini Cuman ya nanti aja deh Nanti aja aku balik lagi Karena aku pengen fokus Nyari yang Emang pengen aku beli gitu Yang ini cukup Lihat-lihat aja dulu ya mam Biar cuci mata aja dulu sebentar Ini aku lanjut lagi jalan Terus aku salvok sama toples-toples gemes Ini bagus-bagus banget Untuk kue-kue kering Disajiin di meja ruang tamu gitu ya Bagus banget Aku sih kepengen ya Beli toples-toples Untuk kue kering gitu Cuman aku pengen sekali yang bagus gitu Yang bener-bener rapat tutupnya Soalnya aku pernah beli di online Ternyata pas nyampe tuh Dia tutupnya kurang rapat Jadinya kue-kue aku tuh Jadi kayak mau lempem gitu Kesel banget deh Ini juga bagus-bagus ya Tempat kue yang kaleng Kayak gini Ada tempat kue Tempat roti Tempat biskuit juga bisa Ini banyak banget yang tutupnya kayu Gini estetik banget ya Lucu-ucu banget Aku udah ngincer sih Satu set toples gitu Dia tuh ukurannya pas banget Menurut aku ya Jadi gak terlalu besar Gak terlalu kecil juga Dan yang pasti tutupnya bagus sih Rapat banget Gak bikin kue melempem Nah ini dia Satu set toples Inceran aku Ini satu set isi tiga Ukurannya pas banget sih Tutupnya lucu banget ya Macarons gitu Dan warna-warnanya pastel gitu Harganya itu Rp239.000 Nanti sih insya Allah Aku bakalan balik lagi Tapi gak tau juga Bakalan beli apa enggak Karena biasanya kalo quake ring itu kan Udah ada toplesnya ya Aku males mindah-mindahinnya sih Paling nanti ujung-ujungnya Ini diisi sama snack-snack itu Nah ini pas aku jalan sedikit Ke rak bumbu Ini aku salvok sama rak bumbu ini Ini rak bumbu yang aku pake di rumah Yang momi-momi selalu tanyain Mama Bel ini beli dimana Dan aku pikir ini udah discontinue Tapi emang kata emas-emasnya pas aku tanya Di beberapa informa Rak bumbu ini udah gak ada Tapi ternyata di informa grandmate Masih ada nih mam Dan ini tuh kata mas-masnya Stoknya gak banyak ya mam Ini harganya Rp219.000 Dan ini tuh awet banget Aku pake ini tuh udah Dari tahun 2019 Pas aku pindah rumah kesini Jadi ini tuh masih awet banget Masih bagus banget Dan kok banget ya Jadi temen-temen Mami-mami yang lagi butuh banget Rak bumbu Ini recommended banget sih Lanjut lagi cuci matanya Ini aku sambil liat peniris piring Di informa emang peniris piring tuh Bagus-bagus banget ya mam Kisaran harganya tuh juga lumayan Dari harga Rp300.000 Sampai Rp700.000 Juga ada Kalau yang di rumahku tuh yang warna putih Karena aku beli di informa juga ya Tadi sih aku tanya mas-masnya Kalau di informa Grand Metropolitan tuh udah gak ada Tapi gak tau kalau di informa yang lain ya Ini sebenernya aku sambil cari suami aku Sama Abel sama Abi nih Oh gak ada ya Kok ngilang Tapi gak apa-apa deh Paling juga muter-muternya disitu-situ aja Kalau feeling aku sih di tempat sofa Sambil duduk Nah ini di tempat lemari Aku salvok sih sama lemari-lemari Di informa tuh bagus-bagus banget ya Tuh warnanya juga cakep-cakep Putih kayu gitu sih Rata-rata warnanya Ini aku sambil ngaca Biasa kalau ketemu kaca Terus kalian ngaca Ini lemari yang kaca Ini juga bagus banget Banyak yang salvok nih sama berat badan aku Katanya abis lahiran Abi Aku kok kurusan ya Langsingan gitu Terus banyak yang nanya Aku diet enggak lah mama Aku gak diet ya Karena aku masih nyusulin Abi Aku mesti makan yang banyak Jadi aku gak diet sama sekali Aku juga gak tau Kenapa udah makan banyak Berat badan aku tuh di kisaran Segitu-segitu aja 56-57 Segitu-segitu aja Gak naik Maksudnya Naik itu gak yang drastis gitu ya Alhamdulillah Ini aku salvok sama airfryer Cantik banget warnanya ya Ada warna pink Abu-abu sama hijau Hijau itu bagus banget deh Ini harganya ya Ini bagus banget beneran Tuh akhirnya aku ketemu Sama suami aku Bener kan lagi duduk di sofa Karena emang pegel sambil gendong Abi Abi tuh gak betah lama Kalau di stroller Tapi betah lama Di troli belanjaan Sama kayak Abel dulu Gak betah lama-lama gitu Di stroller Pasti maunya tuh berdiri-diri Tapi kalau di troli Dia betah banget Mungkin karena posisi duduknya ya Kalau troli itu kan Terbuka gitu ya mam Jadi kiri-kiri keliatan Kalau stroller itu kan depan doang gitu yang keliatan Nah lanjut Sekarang aku mau langsung ke bagian belakang aja Karena rak-rak dapur itu adanya di belakang ya Sekalian sambil jalan ke belakang Aku sambil liat-liat Aku salvok banget sama spray yang dipake ini Informa tuh kalau misalnya ada kasur yang didisplay Terus dia pake spray apa gitu Spraynya tuh selalu enak gitu Bahannya selalu bagus Nah ini dia kabinet-kabinet dapurnya Aku lagi liat-liat dulu Sambil mencari-cari Yang aku tuju Karena aku gak tau namanya kabinet apa Pokoknya aku sambil nyari aja Yang mana gitu ya Yang aku liat di aplikasi rupa-rupa itu Aku lupa nge-search namanya Jadi yaudahlah sambil liat-liat juga ya Semua rak-rak dapur disini tuh bikin salvok Bagus-bagus banget Secakep itu warnanya Estetik banget Ini table island yang merangkap Meja makan juga bagus-bagus banget Tuh ya Untuk yang rak-rak tinggi gini juga bagus-bagus banget Cuman kalau ini ada di dapur aku kayak terlalu tinggi Soalnya dapur aku tuh gak terlalu besar ya Nah ini dia Meja makannya juga bagus banget Ini meja makan plus table island ya Jadi kayak merangkap gitu Ini tuh mejanya udah plus kursinya atau enggak sih Aku gak nanya-nanya sih Cuman kayaknya terpisah ya Nah ini dia rak dapur yang aku cari selama ini Sebenernya ini salah satu wishlist aku sih di tahun ini Kayak kepengen banget Aku tuh udah liat-liat rak dapur ini tuh udah dari tahun kemarin Cuman aku masih ntar-ntar aja lah ya Maksudnya nunggu waktu yang tepat dulu Terus juga kayak aku masih mencari-cari aja Yang bener-bener yang aku pengen tuh sebenernya kayak apa sih Yang aku butuhin tuh kayak apa sih Bukan cuma sekedar aku pengen Jadi yang aku butuh gitu Makanya aku mikir-mikirnya agak lama untuk beli dapur Eh dapur Untuk ganti rak ini gitu Nah ini tuh bagus banget beneran Ini tuh ukurannya pas banget Sama ukuran tembok yang nanti akan ditempati sama rak ini gitu Ya karena tempatnya terbatas juga ya Jadi aku harus ukur ini, ukur itu Dan ini tuh alhamdulillah rak dapurnya tuh udah pas banget gitu ya Nah ini aku langsung pesen aja Kata suami aku yaudah pesen aja gitu Yaudah akhirnya kata mas-masnya bisa langsung dikirim besok gitu ya Tanpa menunggu lama Karena waktu aku beli sofa di Informa tuh agak lama 3 harian nunggunya Kalau ini tuh besok langsung dikirim Terus besoknya lagi lusanya baru deh nanti Yang ngerakitnya dateng Karena yang nganter sama yang ngerakit beda kan Ini lagi isi data ya Karena aku member Informa Jadi untuk pembelian barang 2 juta ke atas Atau 1 juta ke atas ya aku lupa Itu free pemasangan ya Free jasa rakit lah ibaratnya Jadi kita udah gak bayar jasa pasangnya lagi Jadi udah gratis Tapi karena kemarin aku minta tolong sama mas-masnya Untuk ngebor dindingnya Karena aku kan mau mindahin rak dinding Yang tadinya di dikut kamar mandi Itu aku pindahin ke atas meja makan dindingnya Jadi aku minta tolong sekalian untuk dipasangin kan Nah disitu aku kasih tips sih Karena ya aku minta tolong gitu kan gak enak Nah udah beres isi datanya Tinggal payment aja di kasir Tapi sebelum pulang Abel tuh ngajak muter-muter Dia tuh lagi excited banget Ngeliat tempat tidur ya Karena di tempat tidurnya itu yang bikin salvok adalah spraynya Emang spraynya tuh didesain untuk anak-anak gitu Dan ukuran kasurnya itu kecil ya mam Paling juga 100x200 90x200 Dan emang spraynya itu lembut-lembut banget Jadi bikin salvok aja Dan bed covernya itu loh Bed covernya itu lembut-lembut banget loh Di Informa Beda kayak bed cover yang ada di rumah aku Yang aku punya Itu bahannya panas banget Makanya aku di rumah tuh gak pernah tidur Pake bed cover Jadi aku pake selimut biasa aja Karena gak betah gitu ya Udah gitu bentuk tempat tidurnya itu lucu-lucu banget gitu Unik-unik banget Bikin salah fokus deh kalo di Informa Termasuk ini nih Laci-laci yang pink kayak gini tuh lucu banget ya Untuk nyimpen-nyimpen perhiasan Nah ini dia Abel Abel tuh lagi suka banget muter-muter disini Katanya kepengen gitu punya kamar kayak gini Ya insya Allah ya Abel Nanti kalo ada rezekinya Kita bikin kamar Abel kayak yang Abel mau gitu Kayak gini tempat tidur kayak gini tuh lucu-lucu banget Terus bantal-bantalnya Pokoknya kalo ke Informa tuh harus kekep dompet ya mam Kayak kita tuh harus tau Ini tuh butuh apa enggak kayak gitu Seolah kalo misalnya ngikutin keinginan Kayaknya gak akan ada abisnya ya mam Ini juga ada kursi Ini lucu banget tuh Yang didudukin Abel itu emang khusus anak-anak Kayak sofa kecil gitu kan lucu banget ya Untuk ditaruh di kamar anak tuh ya ampun Gemes banget Nah ini laci Apa sih drawer ya Lemari drawer gitu yang laci-laci gitu Ini hampir mirip kayak yang punya aku di rumah Yang di kamar Abel tuh yang warna-warni Harganya juga hampir-hampir sama Sekitar 1,7an Cuman emang kalo yang punya aku Drawer yang punya aku tuh emang kayaknya udah discontinue ya Soalnya aku cari-cari dimana-mana tuh udah gak ada Maaf ya mam voiceover seperti biasa Riwuh sama suara-suara bocil Karena emang iya beginilah adanya Sebenernya lagi pada main di dapur Ramabel Cuman ya kadang-kadang kan biasa bocil tuh bulak-balik Bulak-balik Ini ada throw blanket yang pernah aku pake Terus tadinya tuh untuk di kamar Cuman sekarang tuh untuk penutup sofa Karena sofanya udah mulai tidak kondusif warnanya Jadi aku tutupin pake throw blanket Sebenernya tuh bisa untuk selimut juga sih Cuman karena selimut aku udah cukup lah untuk dipake Jadi throw blanketnya aku ahli fungsikan ke penutup sofa ya Selimut sofa jadinya Karena warna sofanya tuh udah harus dicuci sebenernya Ada satu model tempat tidur yang aku suka banget Itu lucu banget, gemes banget Ntar deh ada di samping lemari-lemari ini Nah ini dia modelnya tuh lucu banget Ya gak sih sebenernya sih udah biasa sih model tempat tidur kayak gini ya Cuman gak tau kenapa Ini mungkin warnanya yang bikin lucu Soalnya warnanya pink fuchsia kayak gini Ini gemes banget Terus di samping tempat tidurnya itu ada meja belajarnya ya kan Udah gitu kursinya itu warna pink juga Sebenernya aku bukan pecinta pink ya Pink itu bukan warna favorit aku Cuman kalo misalnya ada yang lucu-lucu gemes-gemes kayak gini Ya aku juga suka gitu Nah setelah ini aku mau langsung ke kasir Mau langsung payment Terus setelah itu suami aku mau cari parfum di CNF Bacanya apa sih bener kan ya CNF Tapi aku gak ikut ke dalam Pengennya sih ke dalam ya Karena aku suka parfum Pengen ikut cium-cium parfum gitu kan Sniff-sniff gitu Cuman aku takut Abi tuh nyenggol Ntar botolnya pecah Waduh banget kan ya Allah Jadi yaudahlah aku gak ikut Aku menemani Abi jalan-jalan Karena Abi tuh udah gak betah di stroller Dan gak mau digendong juga Pengennya jalan kayak gini nih Pengennya lari-larian Kebetulan mallnya juga gak terlalu rame ya Jadi kalo lari-larian juga gak nabrak-nabrakin orang Paling juga kepleset-kepleset aja sih Karena emang masih belajar jalan Terus belajar lari-larian ya Kalo dirumah aja tuh suka lari-larian Sama Abel dikejar-kejar gitu loh Oke deh sekian dulu video aku kali ini Terima kasih yang sudah menonton Yang sudah hadir Aku mohon maaf kalo di video aku tuh Masih banyak kekurangan Semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax